Terima kasih telah menonton Ini tujuannya untuk kita membentuk persekutuan Bukan untuk siaran radio atau siaran TV Jadi kalau saudara tidak datang ya akan tidak mendapat pelajaran Oleh karena itu, saudara yang ingin belajar betul-betul harus datang untuk persekutu bersama Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita kali ini mengenai wahyu khusus Kita sudah sampai tentang isi dari wahyu khusus di dalam perjanjian lama Kita sudah sampai kepada bagian perjanjian Dan Senin lalu telah kita ajarkan Kitab kita ini adalah unik Disampai dibandingkan dengan kitab-kitab suci agama lain Kitab kita itu namanya kitab perjanjian Perjanjiannya dibagi dua Perjanjian sebelum Kristus lahir di dunia Yang dijanjikan dan dimuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya Dan penggenapannya setelah Kristus Dan kitab itu namanya perjanjian lama Dan Kitab-kitab sesudah kedatangan Kristus Dimana janji-janji yang ada dalam perjanjian lama itu sudah digenapi dalam dirinya Dan itulah kitab perjanjian baru Dan Minggu yang senen yang lalu sudah saya jelaskan Maksudnya perjanjian ini apa sih Maksudnya perjanjian ini adalah bukan perjanjian dari orang yang seimbang Saya janji sama Kohidio Ini seimbang sama manusianya Ini perjanjian ini perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang tidak seimbang Allah Menjanjikan Sesuatu Kepada manusia Dan manusianya harus memegang perjanjian itu Melalui ketaatan Dan perjanjian itu Diberi tanda Dan itu dijanjikan bukan karena manusia layak Tetapi dikarenakan Allah yang mengasih manusia Sehingga dia mengikat manusia dengan dirinya Melalui perjanjian-perjanjian tadi Dasar dari perjanjian yang sudah sekali-kali saya ulang Adalah Nubuat janjinya Allah kepada Hawa Di dalam kejadian 3.15 Coba baca Kejadian 3.15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Nah Allah berkatakan kepada ular, pada iblis Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau Iblis Dengan perempuan ini dengan Hawa Terus Antara keturunanmu dan keturunannya Nah tapi ternyata bukan hanya iblis dan Hawa saja Antara iblis dan keturunan perempuan Di dalam banyak dari budaya kita di Indonesia ini Anak selalu dipanggil dari fam Bapaknya Betul? Anak selalu dipanggil dari Marga Bapaknya Kecuali orang Jawa yang tidak punya marga Orang Jawa dari kalangan tertentu ada yang punya marga Tapi pada umumnya orang Jawa tidak punya Orang Sunda tidak punya Orang Madura tidak punya Orang Minang ada yang punya ada yang tidak Tapi pada umumnya orang Indonesia itu punya marga Dan marga itu selalu diambil dari Bapak Sehingga secara budaya dapat dikatakan Bahwa anak itu adalah keturunan Bapak Nah karena Bapak itu laki-laki Maka anak itu adalah keturunan laki-laki Nah ini aneh Ada perempuan akan punya keturunan Berarti nanti akan ada perempuan tanpa laki-laki Bisa punya anak karena dia punya keturunan Siapa ini? Ada perempuan bisa punya anak tanpa laki-laki Bunda Maria ini ngu buat tentang kelahiran Kristus dari perawan Karena ada seorang perempuan Yang akan mempunyai keturunan Jadi akan ada permusuhan antara si ular Dan wanita Dan keturunan ular Dan keturunan wanita Nah keturunan ular ini siapa? Matius 3 ayat 7 Matius 3 ayat 7 Tetapi Waktu ia melihat banyak orang farisi Dan orang saduki datang untuk dibaptis Berkatalah ia kepada mereka Hei kamu keturunan ular Orang farisi dan orang saduki ini adalah keturunan-keturunan ular itu Karena dia membenci keturunan wanita Yaitu Kristus Dan mereka yang ingin membunuh sang Kristus Padahal membunuh itu sifatnya ular Sifatnya iblis Kita baca Yohanes 40 Eh Yohanes 8 ayat 44 Yohanes 8 ayat 44 Iblislah yang menjadi bapamu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu Ia adalah pembunuh manusia Ya dari Yesus tahu hati orang-orang farisi Kamu ingin membunuh saya Kamu anaknya Iblis Kamu keturunan dari si ular Jadi di dalam satu ayat kecil ini Ini dinubuatkan tentang kelahiran oleh perawan Dinubuatkan tentang permusuhan Arah antara pemimpin agama Yahudi Waktu itu dengan Kristus nantinya Dan terus Ia adalah pembunuh manusia Nggak, nggak kembali kepada Cukajah dan 3.15 Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukkan kepalamu Nah keturunan perempuan ini akan menghancurkan kuasa Iblis Karena keturunannya akan meremukkan kepalamu Dan memang Yesus datang untuk itu Satu yaitu setiga delapan Barang siapa yang tetap berbuat dosa Berasal dari Iblis Sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis Jadi datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis Meremukkan kepala si ular ini Terus Kejadian 3.15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukkan kepalamu Dan engkau akan meremukkan kaki-nya Meremukkan kumita ini lambang daripada ketika kakinya disalib Ketika kakinya dipaku Jadi di dalam ayat yang singkat ini Dinubuatkan hampir seluruh poin-poin penting di dalam kehidupan Yesus Lahir dari perawan Dimusuh oleh pemimpin agama Menghancurkan kuasa Iblis Dan Iblis merombokkan kelompok kakinya Oleh karena itu Para bapak gereja Menyebut ayat kecil ini sebagai selamat datang Sebagai proto-evangelion Injil yang pertama Karena ayat kecil ini mengandung seluruh inti ajaran Ini ajaran Injil Jadi intinya Ajaran Injil ini Buat ini adalah Mengenai datangnya sang keturunan perempuan ini Itu intinya Itu awal daripada wahyu khusus Dan itulah intinya perjanjian Perjanjian yang kedua dilakukan ketika zamannya no Setelah dunia karena kejahatannya Dihukum dengan banjir bandang Dan akhirnya banjirnya selesai Lalu Allah membuat perjanjian dengan no Kita baca dalam kejadian pasal yang ke delapan Sebenarnya ini sudah saya ajarkan berulang-ulang ya Ayat ini tapi supaya mancap saja ya Terutama itu ya ayat dari kejadian 3.15 tadi Coba kita baca dari Pasal 8 ayat 18 sampai 22 Lalu keluarlah noh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung Semuanya yang bergerak di bumi Masing-masing menurut jenisnya Keluarlah juga dari bahtera itu Lalu noh mendirikan mesbah bagi Tuhan Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram Diambilnyalah beberapa ekor Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup Seperti yang telah kulakukan Selama bumi masih ada Tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam Terima kasih Allah mengatakan Saku tidak akan menghancurkan bumi lagi Kira-kira apa? Mengapa dia berjanji tidak akan menghancurkan bumi lagi? Supaya kehidupan berlangsung Sejarah berlanjut Sehingga janji tentang akan adanya anak wanita yang lahir itu bisa terjadi Sebab kalau sejarah berhenti kan tidak akan sejarah lagi Tidak akan ada orang hidup lagi Makanya Allah tidak menghukum bumi lagi Supaya ada kelanjutan sejarah Dengan demikian janji mengenai datangnya anak sang perempuan ini Akan bisa terjadi Kita baca juga di dalam ayat yang ke Pasal 9 ayat 12 Dan Allah berfirman Inilah tanda perjanjian Nah setiap perjanjian ada tandanya Kalau perjanjian dari Taman Eden Di mana Kaki Sang putra perempuan itu Akan diremukan Tandanya adalah darah Oleh karena itu Adam ketika waktu jatuh dalam dosa itu Mengenakan pakaian dari daun-daunan Untuk menutupi ketalendaganya Ditolek oleh Allah Diganti Pasal 321 Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu Tadinya panita itu manusia itu menutupi ketelanjangannya Dengan daun dari Taman Eden Itu lambang dia mau menutupi ketelanjangannya Rasa malunya Akibat dosa dengan caranya sendiri Allah tidak perkenan Dosamu tidak dapat ditutupi dan di Ampuni hanya dengan caramu sendiri Maka Allah memberikan pakaian dari kulit binatang Nah kalau ada pakaian dari kulit binatang Berarti ada binatang di apa kan Binatang disembeli Kalau ada binatang tersembeli Berarti ada apa Darah terjurah Berarti ada apa itu Ada korban Tidak bisa pendekatan dengan Allah tanpa korban Mengapa Sebab Allah itu punya dua sifat yang saling bertentangan sepintas Satu sifat kasih Sifat kasih itu mengenai dosa segede gunung harus diampuni Itu kasih Tapi juga tidak punya sifat yang lainnya Adil Adil mengendai dosa sekecil debu pun Kalau bang semut harus dikejar Untuk dihukum Nah bagaimana ini Kasihnya mengenai pengampunan Adilnya mengenai penghukuman Penghukuman Caranya Dengan simbolik Ada sesuatu yang dianggap memikul dosa daripada orang ini Dan itu yang dibunuh Supaya dikandikan simbol si orang ini telah dihukum Dan orangnya sendiri tidak usah dibunuh Karena dosanya telah dibunuh melalui simbolnya Tadi apa itu Binatang Jadi binatang itu representasi perwakilan dari dosa orang itu Dan ketika itu binatangnya dibunuh Dosanya telah dihakimi Sehingga orangnya tidak usah dibunuh Disitu orangnya Menerima pengampunan Dan belas kasihan Itulah sebabnya Mengapa agama tanpa kurban Tidak akan membawa seorang pun Maksud surga Perbuatan baik saja Gimana dosamu Kalau hanya perbuatan baik Kalau mengabaikan dosa Tidak ada hukuman atas dosa Tapi kalau Allah menentukan dosamu harus dihukum Kapan kamu bisa diselamatkan Karena dosanya Allah itu adalah Apa-apa hukuman Hukuman atas dosa apa Mati Upah dosa adalah Maut Oleh karena itu Harus ada alat pendekat Dan alat pendekat itu adalah Kurban Kurban itu bahasa Arab Tapi juga bahasa Ibrani Dari kata karab Karab itu artinya dekat Makanya dalam bahasa sunsa menjadi kata karib Sahabat karib Maksudnya sahabat apa Sahabat dekat Kurban itu adalah sarana pendekat manusia berdosa kepada Allah Bagaimana mendekatkan Karena melalui korban ini Dosa telah diadili Dan sekarang orang didekatkan oleh korban ini Menerima kasih Belas kasih Dan itulah sebabnya Dan itulah sebabnya Maka di dalam sistem Alkitab Seluruh bermulai dari Adam Sampai seluruh zaman Isa Musa Pendekatan Dan ibadah kepada Allah Itu melibatkan korban Tanpa korban Tanpa korban tidak ada pengamunan dosa Ibrani 9 ayat 27 Ibrani 9 ayat 27 22 maaf Ayat 22 Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah Dan tanpa penuh darah Tidak ada pengampunan Tanpa pencurahan darah Tidak ada pengampunan Kalau korbannya Alkitab itu korban yang memang membawa pengampunan dosa Karena disitu manusia berdosa di hukum Dan akhirnya diginapinya adalah korban yang sekali untuk selamanya Itulah korban Yesus Kristus Tanpa korban Yesus Kristus Kita tidak akan mendapat pengampunan Sebab Kalau kita mau menerima hukuman dari Allah Hancurlah kita Tidak mungkin Oleh karena itu hukumannya yang seharusnya kita menerimanya Akhirnya diwakilkan di dalam penderitaan Yesus di atas salib Bagi pengampunan kita Sehingga kita dapat diterima oleh Allah Korbannya perjanjian lama Itu hanya bayangan Daripada korbannya Yesus Ibradis 10 ayat 1 Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang Jadi kalau kita menerima bagaimana sih bisa Yesus bisa menyelamatkan Karena dia jadi korban Yang menyebabkan dosa kita dihukum di dalam tubuhnya ketika dia disalibkan Dengan dosa kita telah dihukum dalam tubuhnya Waktu dia disalibkan Maka kita tidak lagi dituntut untuk membayar itu tadi Sehingga kita menerima belas kasihannya Allah Jelas ya Jadi kita jangan mengatakan Ya pokoknya Yesus menyelamatkan Menyelamatkan yang gimana Banyak orang ditanya Anda tahu Menyelamatkan dari apa caranya gimana Jelas ini ya Makanya waktu itu Adam Dengan janjinya tentang Anak perempuan yang kakinya akan diremukkan Lambangnya adalah darah tercurah Karena menyangkut kemati Kematian Sekarang dalam kasus yang no Karena perjanjian Allah adalah bahwa dia tidak akan lagi menghukum dunia Maka yang menjadi lambangnya adalah Biang lalah Adalah pelangi Adalah busur di langit Loh sebelum ada perjanjian apa itu tidak ada Ya ada Tapi pada saat itu digunakan oleh Allah Sebagai tanda perjanji Perjanjian Coba kita baca dalam kejadian pasal 9 Ayat yang ke-12 Sampai dengan ayat yang ke-16 Dan Allah berfirman Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu Serta segala makhluk yang hidup Yang bersama-sama dengan kamu Turun-temurun untuk selama-lamanya Busurku Kutaruh di awan Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi Ya dari dulu ya ada busur itu kalau ada hujan ada sinar ya ya ada busur itu Tapi pada saat Nuh ini busur itu digunakan oleh Allah sebagai tanda janjinya Karena ini menyangkut alam Janjinya apa? Alam tidak hancur Maka Simbolnya harus berasal dari alam itu juga Yaitu Bianglah Bianglah Yaitu Pelah Pelangi itu Terus Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu Serta segala makhluk yang hidup Jadi kalau teman Eden Tandanya darah Kalau No Tandanya Pelah Pelangi Karena ini proteksi atas alam Pelah alam tidak hancur lagi Supaya apa tadi? Supaya sejarah bisa berlanjut Dan dengan sejarah bisa berlanjut Maka anak perempuan yang dijanjikan akan lahir itu Akan terjadi Nah jadinya ada lagi masih Pasal 9 yang 25 Berkatalah ia Terkuturlah kanaan Hendaklah ia Kanaan itu salah satu keturunan ham Bangsa kanaan yang tinggal di Israel Terus Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya Ya makanya bangsa kanan akhirnya musnah kan sekarang Tidak ada Terus Lagi katanya Terpujilah Tuhan ala Sem Nah ini Tetapi hendaklah Dari kalau dalam Sem Sem itu Yang dinembutkan Nama Tuhan akan dibuji Anak Nuh Keturunan Adam Sebelum Nuh itu semua lenyap Di dalam air Sehingga sekarang ada keturunan manusia yang baru Yang berasal dari Nuh Dan anak Nuh ini ada tiga Sem Ham Dan Yafet Sem itulah nenek moyang Dari semua bangsa-bangsa timur tengah Makanya mereka disebut bangsa Semitik Karena keturunan dari Sem Ham Itu adalah nenek moyang dari bangsa-bangsa kulit gelap Dari coklat sampai hitam Yafet Itu keturunan bangsa-bangsa kulit putih Kuning Kulit-kulit terang Kuning maupun Putih Nah di dalam Sem Yang dinembutkan adalah Nama Tuhan dibuji Berarti melalui jalur Sem Inilah Hal-hal yang menyangkut Tuhan itu Akan dibicarakan Hal-hal yang menyangkut janjinya Tuhan Akan dibicarakan Berarti Keturunan perempuan yang akan lahir itu Nanti lahirnya dari jalurnya Sem Jadi gak mungkin Maria itu akan dilahirkan Dari antara orang Igro Afrika Gak mungkin Atau dilarikan di Beijing Keturunan Si Huangti Gak mungkin Atau keturunan di Jawa sini Keturunannya Semar Gak mungkin Karena dinubuatkan Bahwa nama Tuhan Akan dipuji Sem Oleh karena itu Janji yang dikatakan Dalam kejadian 3.15 itu Mengenai keturunan perempuan itu Akan lahirnya Di tengah-tengah Bangsa Semitik Jelas ya Terus Ayat 27 Alah meluaskan Kiranya tempat Kediaman Yafet Bangsa-bangsa kulit Terang ini Kediamannya luas Kediaman politiknya Kediaman ekonominya Bangsa-bangsa yang maju Adalah bangsa-bangsa ini Yang maju ekonomi Ya China Ya Jepang Ya Korea Yang politiknya kuat Ya orang Inggris Orang Amerika Orang Sosrali Orang ini Bangsa-bangsa ini Dinubatkan Akan diluaskan Tempat Kediamannya Oleh Allah Terus Kiranya Allah Allah meluaskan Kiranya Tempat Kediaman Yafet Dan Tidaklah Ia tinggal Dalam Kemah-kemah Sem Nah Meskipun Secara ekonomi Dan secara politik Mereka diperluas Tapi mereka Tinggalnya Di Kemah-kemah Sem Artinya Mereka Bernaung Di dalam Iman Yang berasal Dari Sem Itulah Kebanyakan Mereka itu Kristan Atau Islam Dan itulah Sebabnya Meskipun Bangsa Cina Sekarang Ateis Suatu saat Itu Kristan Semakin Berkembang Karena Memang Sudah Dinubatkan Bahwa Bangsa-bangsa Ketaturan Yafet Ini Akan Berkemah Di Kemah-kemahnya Sem Jelas ini ya Dan inilah isi Perjanjian Yang diberikan Allah Kepada No Dan akhirnya Sebelum Perjanjian itu Berkembang Manusia Makin Berkembang Makin Berkembang Bukannya Makin taat Kepada Allah Mereka Justru Melakukan Pemberontakan Itulah Menara Babel Karena Pemberontakan Ini Mereka Dimusnahkan Dengan Bahasanya Di Kacobalokan Ada Pemusnahan Yang kedua Pemusnahan Jaman Yenuh Karena Juga Pemberontakan Pemusnahan Jaman Babel Yang juga Pemberontakan Pemberontakan Kalau Pemusnahan Jaman No Akhirnya Digantikan Keturunan Yang baru Yaitu Keturunan Yang No Maka Pemusnahan Jaman Babel Ini Akhirnya Digantikan Dengan Kemilihan Satu Orang Yang Berasal Dari Keturunan Ser Siapa Itu Abraham Jadi Sampailah Kita Nanti Tahu Tati Perjanjianya Pada Pada Alam Pada Manusia Ini Perjanjianya Pada Keluarga Pada Perorangan Abraham Adalah Keturunan Dari Sam Coba Kita Baca Di dalam Ayat Sepuluh Dari Pasal Sebelas Inilah Keturunan Sam Terus Dan Terakhir Ayat Yang Ke Dua Lima Nahor Masih Hidup Seratus Sembilan Belas Tahun Setelah Ia Memperanakan Terah Dan Ia Memperanakan Anak Anak Lelaki Dan Perempuan Setelah Terah Hidup Tujuh Puluh Tahun Ia Memperanakan Abraham Nahor Dan Haram Berarti Abraham Adalah Keturunan Sam Dialah Yang Melaluinya Nama Allah Akan Dibuji Dialah Yang Melaluinya Janji Tentang Keturunan Perempuan Di Taman Eden Itu Akan Digenali Abraham Itu Tadinya Orang Irak Tinggalnya Di Mesopotamia Meso Itu Tengah Potami Itu Sungai Tanah Di antara Dua Sungai Sungai Tigris Dan Sungai Efrat Yang Sungai Itu Sekarang Masih Ada Di Irak Dari Sanalah Abraham Berasal Dan pada saat itu Keluarganya adalah Keluarga Penyembah Berhala Kita baca Dari Yosua 24 1 Dan 2 Kemudian Yosua Mengumpulkan Semua suku Orang Israel Di Sihem Dipanggilnya Para tua-tua Orang Israel Para Kepalanya Para Hakimnya Dan Para Pengatur Pasukannya Lalu Mereka Berdiri Di hadapan Allah Berkatalah Yosua Kepada seluruh Bangsa Itu Beginilah Firman Tuhan Allah Israel Dahulu Kala Di Seberang Sungai Efrat Disitulah Diam Nenek Moyangmu Yakni Terah Ayah Abraham Dan Ayah Nahor Dan Mereka Beribadah Kepada Allah Lain Jadi Nenek Moyang Abraham Ini Penyembah Berhalang Di Tanah Mesopotamia Lalu Mereka Mengadakan Imigrasi Entah Apa Sebabnya Mereka Melaluan Melakukan Perjalanan Sekeluarga Satu Family Untuk Menuju Ketanah Kanaan Tapi Akhirnya Berhenti Diharan Jadi Nirat Jalan Kesana Haran Itu Disini Itu Di Turki Selatan Masih Ada Kota Desa Haran Masih Ada Sekarang Coba Kita Baca Di Dalam Kejadian Pasal Yang Ke 11 27 Sampai 30 Daftar Keturunan Terah Inilah Keturunan Terah Terah Memperanakan Abraham Nahor Dan Haran Dan Haran Memperanakan Lot Ketika Terah Ayahnya Masih Hidup Matilah Haran Di Negeri Kelahirannya Di Urkas Dim Abram Dan Nahor Kedua-duanya Kawin Nama Istri Abram Ialah Sarah Dan Nama Istri Nahor Ialah Milka Nahor 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 Nah disini ada menarik Cerita menarik Abraham 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 keluar dari Urkas Dim Itu nama Kota Tapi pada Zaman Ketika Kitab Talmud Dituliskan Kitab Talmud Adalah Kitab Kedua Dari Orang Yahudi Sesudah Perjanjian Nama Kalau kita Punya Perjanjian Baru Mereka Punya Talmud Para Penulis Talmud Itu Sudah Tidak Faham Lagi Bahasa Ibrani Karena Talmud Ditulis Sesudah Pembuangan Kebabel Dan Kebanyakan Orang-orang Israel Yang dibuang Kebabel Itu Sudah Dipengaruhi Bahasanya Orang-orang Disitu Yaitu Bahasa Aramia Bahasa Itu mirip Dengan Bahasa Ibrani Tapi Tidak Sama Seperti Bahasa Jawa Dengan Bahasa Sunda Mirip Tapi Tidak Sama Ya Ya Ada kata-kata Yang bisa Dikenali Orang Jawa Tau Kata-kata Sunda Tertentu Orang Sunda Tau Kata-kata Jawa Tertentu Demikianlah Antara Bahasa Aramia Dengan Bahasa Ibrani Nah Para Rabi Yaitu Para Guru-guru Agamanya Orang Israel Yang Akhirnya Menuliskan Taurat Yang Tulisannya Disebut Taurat Membaca Ur Itu Dalam Pengertian Bahasa Aramia Kalau Ur Itu Nama Kota Ur Kota Ur Di Kota Di Tanah Kasdim Mereka Membaca Ur Itu Dengan Bahasa Aramia Yang Artinya Api Sehingga Mereka Keliru Mengerti Mereka Menyangka Bahwa Abraham Itu Keluar Dari Api Di Tanah Kasdim Akhirnya Dibuat Legenda Karena Orang Tuanya Abraham Terah Itu Penyembah Berhala Dan Dia Tukang Jual Pembikin Dan Jual Berhala Dan Menurut Talmud Abraham Melalui Pencarian Tentang Tuhan Itu Yang Mana Dia Bingung Dia Tidak Percaya Dengan Berhala Berhala Itu Menurut Legendanya Dia Melihat Bintang Mungkin Itu Yang Berkelap Kelap Itu Tuhanku Paginya Bintangnya Hilang Aku Tidak Mau Tuhan Yang Bisa Hilang Terus Tidur Lagi Sorenya Dia Lihat Bulan Nah Ini Yang Besarin Yang Lebih Besarin Tuhanku Paginya Hilang Aku Tidak Mau Tidak Mau Yang Bisa Hilang Siangnya Dia Lihat Matahari Bersinar Wah Ini Tuhan Yang Besar Akhirnya Malangnya Hilang Aku Tidak Mau Kecari Siapa Yang Membuat Semuanya Ini Disitulah Akhirnya Dia Menyadari Bahwa Ada Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bum Lagi Ini Ada Dalam Talmud Jadi Disitulah Cerita Daripada Cerita Yahudi Bagaimana Abraham Itu Menemukan Allah Karena Itu Pada Akhirnya Tetapi Dia Sudah Tidak Lagi Dia Sudah Mesopotame Dia Sudah Di Urkastim Di Tanah Keluar Dari Urkastim Sekarang Di Tanah Haran Yang Ada Di Turki Selatan Disitulah Dia Mulai Dipanggil Oleh Tuhan Pasal 12 Ayat Satu Sampai Tiga Jadian Dua Jadian Dua Belas Ayat Satu Sampai Tiga Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Pergilah dari Negerimu Dan Dari Sanak Saudaramu Dan Dari Rumah Bapamu Ini Konegeri Yang Akan Kutunjukkan Kepadamu Maksudnya Negeri Kanaan Terus Aku Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Memberkati Engkau Serta Membuat Namamu Masyur Dan Engkau Akan Menjadi Berkat Aku Akan Memberkati Orang Orang Yang Memberkati Engkau Dan Mengutuk Orang Orang Yang Mengutuk Engkau Dan Oleh Semua Kaum Di Muka Bumi Akan Mendapat Berkat Jadi Inilah Janji Yang Dibadakan Allah Kepada Abraham Bahwa Dia Akan Menjadi Berkat Bagi Seluruh Manusia Setelah Waktu itu Abraham Masih Dengan Lut Setelah Abraham Pisah Dengan Lut Lut Pisah Dengan Abraham Janjinya Diulang Lagi Janjilah Kewada Abraham Diulang Lagi Kita Baca Dalam Kejadian 13 14 Sampai 16 Dan Aku Akan Menjadikan Keterunan Seperti Debu Tanah Banyaknya Sehingga Jika Seandainya 14 Sampai 16 Pasal 13 14 Sampai 16 13 Ada pun Orang Sodom Sangat Jahat Dan Berdosa Terhadap Tuhan Kok Itu Ya Kejadian 13 Ayat 14 Sampai 16 Kejadian 14 13 Ayatnya 14 16 Kejadian 13 Ayat 14 Sampai 16 Sampai 16 15 16 16 18 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 22 23 23 23 Ini dua inti perjanjian Allah kepada Abraham Terus kita baca juga dari kejadian pasal 15 Ayat 12 sampai 16 Menjelang matahari terbenam Tertidurlah Abraham dengan nenyak Lalu turunlah melibutinya gelap gulita yang mengerikan Firman Tuhan kepada Abraham Ketahuilah dengan sungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri Yang bukan kepunyaan mereka Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kehukum Dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera Engkau akan diguburkan pada waktu telah putih rambutmu Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap Jadi janji tentang keturunan yang banyak Keturunan yang akan dijajah orang Mesir Itu mengenai sejarah bagaimana keturunan itu nanti Kita baca juga kejadian 22 ayat 16-18 Ayat Kejadian 22 ayat 16-18 Katanya Aku bersumpah demi diriku sendiri Demikianlah firman Tuhan Karena engkau telah berbuat demikian Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Dan membuat keturunanmu sangat banyak Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut Dan keturunanmu itu akan meluduki kota-kota musuhnya Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Karena engkau mendengarkan firmanku Jadi kalau dalam pasal 12 engkau menjadi berkat Ternyata berkat yang dijanjikan dimana Abraham Kepada Abraham oleh Allah yang melaluinya Dia akan menjadi berkat bagi semua bangsa Itu terjadinya dalam keturunannya Bukan pada Abraham Karena dalam ayat ini Dalam kejadian 22 ayat yang ke-16 ini Ini dikatakan oleh keturunanmu lah Ada hal yang perlu kita perhatikan disini Dalam bahasa Ibraninya Kata keturunan itu menggunakan kata Zera Benih Bukan Zeraim Bukan Benih Jadi yang akan menjadi berkat keturunan Abraham Yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Itu hanya satu orang Bukan semua Oleh Zeramu lah Semua bangsa akan diberkat Kalau yang dimaksud orang banyak Seharusnya oleh Zeraimu Karena M itu adalah bentuk jama' Dan Galatia 3 ayat 16 Menjelaskan Galatia 3 ayat 16 Galatia 3 ayat 16 Ada pun kepada Abraham Diucapkan segala janji itu Dan kepada keturunannya Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya Selahulah dimaksud banyak orang Tetapi hanya satu orang Dan kepada keturunanmu Yaitu Kristus Jadi dari Adam Yang diarah juga Kristus Janji kepada Noh Juga yang diarah kepada Kristus Kepada Abraham juga Kristus Nah kalau kita tidak mengerti ini Kita tidak mengerti itu apa artinya sih janji-janji ini Tapi ternyata ini janji-janji ini adalah persiapan Untuk datangnya Sang putrah Dari Sang keturunan perempuan Yang dijanjikan di Taman Adam Jadi dari pasal-pasal yang kita kutip di atas Mengenai perjanjian Allah dengan Abraham Beberapa hal Dalat kita ambil kesimpulan Bahwa Abraham diberi janji oleh Allah Engkau akan menjadi berkat Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat Bagaimana Abraham akan menjadi berkat Dan oleh Abraham ini semua kaum di bumi akan mendapat berkat Ternyata ada kaitannya dengan perjanjian berikutnya Yaitu Perjanjian tentang akan munculnya Keturunan Abraham Mengenai keturunan Abraham ini Ini oleh Allah dijanjikan bahwa Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung Debu tanah keturunanmu akan dapat menghitung juga Dapat dihitung juga Namun segelum-segenap apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham Tentang berkat kepada semua kaum di bumi Dalam kaitannya dengan keturunan Abraham ini Allah juga memberitahu bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri Keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini Keturunan Abraham ini akan diperbudak di tanah Mesir Dan baru keturunan keempat dan akan kembali ke tanah kanaan Setelah lepas dari perbudakan Meskipun Abraham pada saat menerima perjanjian ini sudah tua Dan belum ada tanda-tanda akan memiliki anak Tetapi Allah memberikan janji kepada Menjanji bahwa Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak Bukan hanya itu saja Bahkan selanjutnya mengenai keturunan ini dijanjikan oleh Allah Bahwa oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Dengan demikian janji Allah bahwa Abraham akan menjadi berkat Dan oleh Abraham semua bangsa akan mendapat berkat Terjadi melalui keturunan Abraham yang akan datang Keturunan mana yang dimasukkan oleh Allah ini Dijelaskan selanjutnya oleh kitab suci Berikut kejadian 21 ayat 12 Tetapi Allah berfirman kepada Abraham Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu Haruslah engkau mendengarkannya Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Israel Bukan yang dari Israel kalau begitu Yang akan disebut keturunanmu adalah yang dari Isaac Mengapa? Sebab ketika dia berjanji akan memberikan keturunan Itu Sarah Siapa? Agar belum ada Berarti memang anak perjanjian itu anak yang dimaksud Antara Abraham dengan Sarah Bukan dengan Agar Agar lahir bukan karena Allah menyuruh dan bukan karena perjanjian Agar lahir karena ketidaksabaran Sarah Dan kelemahan Abraham atas bujuan istrinya Sehingga Ismail lahir bukan sebagai anak perjanjian Maka yang disebut keturunan Abraham adalah yang memang sejak awal dijanjikan Yaitu Abraham melalui Sarah Dan itulah Isaac Maka dikatakan Yang akan disebut keturunanmu ialah yang dari Isaac Bukan yang dari Ismail Anak perjanjian adalah ini Isis Ya Berdasarkan pasal-pasal diatas Saudara-saudara kalau ingin punya buku ini bisa beli ke Bude Ini buku saya yang saya tuliskan Lengkap ini Sudah punya? Tolong beli Wahyu khusus dalam Taurat Jilid 1B Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat dilihat bahwa perjanjian kekal Allah Tentang keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi sekenap manusia itu Ternyata bukan dari keturunan Ismail yang nantinya akan menurunkan bangsa Arab Meskipun karena keadilan Allah Ismail juga akan diberkati dan menjadi bangsa yang besar Tetapi perjanjian ku akan kuadakan dengan Isaac yang akan dilahirkan Sarah bagimu Dan perjanjian Allah kepada Abraham melalui Isaac sebagai perjanjian kekal ini pun Ternyata bukan pada diri Isaac sendiri secara pribadi Tetapi Aku akan mengadakan perjanjian ku dengan dia Menjadi perjanjian kekal untuk keturunan Jadi perjanjian tetap di Isaac belum selesai Karena masih ke keturunan berikutnya Abraham kepada keturunan setelah keturunan lahir yaitu Isaac ternyata keturunan lagi Jadi perjanjian kekal Allah itu masih menunggu keturunan Isaac untuk pengendapannya Yang itu juga adalah keturunan Abraham tadi Mengenai hal ini ditegaskan lagi oleh kitab suci Kejadian 26 ayat 1 sampai 5 Maka tertimbulah kelaparan di negeri itu Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham Sebab itu Esak pergi ke Gerar kepada Abimelek Raja orang Filistin Lalu Tuhan menampakan diri kepadanya serta berfirman Janganlah pergi ke Mesir Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku Yaitu segala perintah, kertapan, dan hukumku Jadi isi janji Allah kepada Esak sama Dengan janjinya kepada Abraham Tentang tanah, tentang keturunan yang banyak Tentang satu keturunan yang akan menjadi berkat bagi Umat di seluruh bumi Isinya sama Dari ayatnya di atas dapat dimengerti bahwa janji Allah kepada Esak itu ternyata Perpanjangan dari janji kepada Abraham saja Yaitu janji mengenai tanah dan janji mengenai keturunan Berarti bukan Esak secara pribadi yang menjadi penggenap janji Sebagai keturunan Abraham yang dimaksud Karena kepada Esak pun sepertinya nyata dari firman kepadanya di atas Dikatakan oleh keturunanmu Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Bukan pula keturunan Isak yang dimaksud disini adalah anak kandungnya Esau atau Yaakub Karena mengenai Esau kitab suci mengatakan bahwa ia telah kehilangan hak kesulungannya Ingatkan Karena ditukar dengan kacang merah Berarti telah kehilangan berkat Dan berkat itu telah berpindah kepada Yaakub Sebagaimana yang dinyatakan kepada di dalam kitab suci Tapi juga bukan kepada Yaakub Kepada keturunannya Coba kita baca di dalam kejadian pasal 35 ayat 9 sampai 12 Setelah Yaakub datang dari Padan Aran Maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia Firman Allah kepadanya Namamu Yaakub Dari sekarang namamu bukan lagi Yaakub Melainkan Israel Itulah yang akan menjadi namamu Maka Allah menamai dia Israel Lagi firman Allah kepadanya Akulah Allah yang maha kuasa Beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa Akan terjadi daripadamu Dan raja-raja akan berasal daripadamu Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Esa Akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu Dari ayat di atas kita ketahui bahwa janji Allah kepada Yaakub Adalah juga perpanjangan janji Allah kepada Abraham dan Esa Bukan janji yang berbeda Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Esa akan kuberikan kepadamu Dan perpanjangan itu berkaitan dengan beranak cuculah dan bertambah banyak Satu bangsa Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa Itulah perjanjian yang persis sama Seperti diberikan kepada Abraham dan Esa juga Dan bahwa Yaakub bukanlah penggenap perjanjian itu Jelas dari pernyataan Allah kepada Yaakub ini Bahwa perjanjian tersebut adalah diberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu Berarti Yaakub harus menunggu keturunan itu bagi penggenapan janji tersebut Keturunan yang adalah keturunan yang sama Seperti yang dijanjikan kepada Abraham dan Esa Dan mengenai keturunan ini lebih jauh dijelaskan penggenapannya dalam ayat berikut Dalam Galatia 3.16 tadi Yang telah kita baca Ada pun kepada Abraham di ucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya Seolah-olah dimaksud banyak orang Tetapi hanya satu orang Dan kepada keturunanmu Yaitu Kristus Kristuslah penggenap perjanjian Allah tentang keturunan yang dijanjikan kepada Abraham Yang diperpanjang kepada Isaac dan Yaakub itu Karena isi perjanjian Allah kepada Abraham itu adalah mengenai keturunan Dan melalui keturunan ini semua kaum makhluk di bumi akan diberkati Maka agar tanda jasmani dari perjanjian itu sesuai dengan isinya Alat yang melalunya keturunan Abraham akan muncul Itulah yang diberi tanda perjanjian itu Dan tanda perjanjian itu adalah sunat Karena alat itu yang memunculkan keturunan Ya Kalau bumi tidak akan dihancurkan Tandanya bianglah Bianglah Keturunan akan muncul Tandanya ya sunat Perangkat jasmani yang melalunya keturunan akan datang Itu yang diberita Tanda Coba kita baca Dari kejadian 17.10.14 Inilah perjanjianku Yang harus kamu pegang Perjanjian antara aku dan kamu Serta keturunanmu Yaitu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat Haruslah dikerat kulit katanmu Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat Yakni setiap laki-laki diantara kamu Turun temurun Baik yang lahir di rumahmu Maupun yang dibeli dengan uang dari Salah seorang asing Tetapi tidak termasuk keturunanmu Orang yang lahir di rumahmu Dan orang yang engkau beli Dengan uang harus disunat Maka dalam daging mulah perjanjianku Itu menjadi perjanjian yang kekal Dan orang yang tidak disunat Yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya Maka orang itu harus dilenyapkan Dari antara orang-orang sebangsanya Ia telah mengingkari perjanjianku Nah pertanyaannya Apakah orang yang percaya Yesus harus disunat? Pernah terjadi orang Kristen dipaksa untuk disunat? Kisah Rasul 15 ayat 1 Beberapa orang datang dari Yudhya ke Antioquia Dan mengajarkan kepada saudara-saudara situ Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiatat Yang diwariskan oleh Musa Kamu tidak dapat diselamatkan Ini ajarnya benar enggak? Enggak Oleh karena itu dilawan oleh Paulus kan? Ayat selanjutnya Sebab kita ini bukan keturunan Abraham secara fisik Yang disunat itu yang keturunan Abraham secara fisik Sebab Abraham punya anak Akibat dari perjanji-perjanji Kita ini menjadi keturunan Abraham secara rohani Bukan dilahirkan secara fisik Tapi dilahirkan secara rohani Melalui baptisan Oleh karena itu baptisan itu disebut sebagai sunatnya Kristus Yang membuat kita menjadi anak-anak Abraham Kolose pasal 2 ayat 11-12 Dalam dia kamu telah disunat Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia Tetapi dengan sunat Kristus Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa Bukan hanya penanggalan kulit khatan Tapi penanggalan manusia lama dengan jalan Teruskan Karena dengan dia kamu diguburkan dalam baptisan Kamu diguburkan dalam baptisan Terus Dan di dalam dia Kamu turut dibangkitkan juga oleh Jadi baptisan itu penyatuan kita dengan penguburan Kristus Dan kebangkitan Kristus Itulah baptisnya orang Kristen Sehingga melalui menyatu dengan Kristus Oleh baptisan ini Kita menjadi anak-anak Abraham Galatia 3 ayat 21-19 Makanya jangan diperdangkal mana baptisan ya Sekarang kan oh baptisan hanya lambang Oh berarti kamu tidak mengerti kita suci ngomong gitu-gitu Tidak ada hal kita mengatakan baptisan lambang itu tidak ada Kita baca Galatia 3 ayat 29 Dan jika kamu adalah milik Kristus Kapan kita menjadi milik Kristus? Ayat 27 Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Kita mengenakan Kristus Kalau dibaptis dalam Kristus Jadi kita jadi miliknya Kristus Ayat 29 Dan jika kamu adalah milik Kristus Maka kamu juga adalah keturunan Abraham Dan berhak menerima janji Allah Dan kita juga keturunan Abraham Tapi bukan keturunan fisik Sunatnya bukan sunat fisik Baptisan itulah sunat Kristus Dengan dibaptis Kita disunat Menjadi Anak-anak Abraham Oleh karena itu orang Kristen tidak diharuskan sunat secara fisiknya orang Yahudi Nah nanti senan depan kita lanjutkan Dengan perjanjian pada zamannya Musa Ini zamannya Abraham Ishak dan Yaakob Nah di senan kita akan Ini lebih seru Karena isinya perjanjian dalam Musa itu Banyak Dengan demikian Sudara nanti kalau baca perjanjian lama Ngerti isinya Nggak bingung apa sih ini isinya perjanjian lama ini Dengan kita pelajari Makna wahyu Yang ada dalam perjanjian lama Sudara Makin menarik baca perjanjian lama Makin kita mengerti isinya apa Ya Baik Tuhan berkati Shalom Senang Bapak Putra Rakyat Bapak Putra Menarik baca perjanjian lama Selamat menarik baca perjanjian lama Selamat menarik baca perjanjian lama Amin Amin Supaya kita boleh menerima rejaan Dari segala sesuatu Yang selamat menarik baca perjanjian lama Amin 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 Amin